Dalam program Rossi, Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak mengungkap kronologi kedatangan rombongan mantan Karopaminal Propampolri, Brigjen Hendra Kurniawan ke kediaman keluarga Yosua di Muaro Jambi 11 Juli lalu. Dalam situasi masih berkabung, Brigjen Hendra yang kini telah berstatus tersangka perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, menjelaskan skenario baku tembak sebagai penyebab kematian Yosua. Ya, dengan tidak sopannya mereka saya tetap harus ada di situ dengan celana saya tenteng di tangan. Untung waktu itu masih pakai sarung. Jadi kami juga berhadap dengan Brigjen Hendra menceritakan itu semua kronologi itu. Apa yang Ibu dengar? Saya dengarkan mereka menceritakan, ya itu maaf katanya, bukan ada kata maaf, ini kronologinya adalah sebenarnya aib gitu ngomongnya. Jadi saya langsung, aib ngomongnya. Jadi waktu itu sesudah itu si PC itu berteriak, terus didengar si Brada E dari atas turun. Terus Brada menanyakan itu, ada apa bang? Tapi si abang almarhum tidak mau menjawab langsung dengan keadaan panik. Sorry Ibu, apakah malam itu memang sudah selengkap itu yang diceritakan pada Ibu? Ya waktunya itu iya. Udah, udah langsung seperti ini? Udah diceritakan seperti itu. Jadi terus bapaknya menanyakan, siapa yang duluan menembak gitu? Almarhum. Jadi tidak ada satupun yang kena, tidak ada, sampai ke situ ceritanya itu. Jadi bapaknya ngomong, saya aja tidak seorang penembak atau tidak ada bidangnya di situ. Kalau memang menembak dengan jarak 5 meter atau 7 meter, anak saya yang duluan menembak, tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi Brada E tidak ada kena sama sekali, tidak karena mengelak di tangga, itu ceritanya saat itu. Jadi hari itu, hari Senin tanggal 11 Juli itu sudah langsung diceritakan kronologinya. Dan Ibu dengar. Saya dengar. Termasuk ada semacam disebut, ini aib. Iya.